Nanting Keris Mageti Karya Empu Guno Sasmito Sugeng Rahayu, teman-teman pecinta Tosan Aji dimanapun berada, terutama di Bumi Nusantara tercinta ini. Pada kesempatan kali ini, kita saksikan Nanting Keris Mageti 1 yakni Keris Pusaka Karya dari Empu Guno atau Empu Mageti 1. Selain Nanting mengenal ciri khas keris mageti baik dari segi material dan garam, kita juga mengupas sejarah tentang Mbah Guno atau Empu Mageti 1 ini. Ciri khas material besi perpaduan dari besi pulau serani dan karang kidang. Konon ini didapat dari hasil pertapaan untuk mendapatkan petunjuk di mana keberadaan material bahan yang dibuat untuk sebilah keris. Dari versi lain yang meyakini hal mistis ada yang menyatakan besi untuk pembuatan keris datang dengan sendirinya. Sekarang kita kupas berdasarkan garap, ada odo-odo, geligir sapi, nepet urang, gonjo batok tengkurep dan ada keruingan, pasikutan wingit, gagah birowo, pamor lumer, pesi biasa tidak mentol korek. Keris pusaka ini tak heran disebut babone keris mageti, atau mbah-mbah ne keris mageti. Tak heran, jika memiliki keris pusaka ini, bisa menarik keris mageti lainnya. Sehingga diburu diincar para kolektor agar menarik untuk memoleksi keris mageti. Hal ini sudah terbukti, sebab saya sendiri juga menemukan jodoh keris mageti lainnya. Segi esoteri memiliki keris mageti tentu ada suatu energi tersendiri terutama urusan perlindungan dan jaya kawijayan, layak di koleksi seorang pengusaha, pembisnis dan pejabat. Sekarang kita kupas sejarah Mbah Guno Sasmito. Yang perlu sedulur ketahui sejarah yang tersembunyi, Mbah Guno dahulu bekas Panglima Perang Pangeran di Ponegoro. Namun hal ini tidak populer sebab beliau lebih dikenal sebagai empu pembuat keris pusaka. Perlu sedulur ketahui, di jaman dahulu, sebutan empu tidak sembarang diberikan. Empu tidak sekedar orang yang ahli membuat peralatan dari bahan logam, pandai atau pandai besi, empu memiliki kemampuan lebih dari pandai. Sebutan empu sebagai pembuat pusaka dan senjata diberikan pada generasi yang benar-benar memiliki terah keturunan empu sejak zaman dulu di suatu wilayah. Di zaman kerajaan di Nusantara, selain sebagai pembuat peralatan berbahan logam termasuk senjata perang, empu juga didaulat sebagai pembuat pusaka bagi para raja beserta bangsawan keturunannya dan orang-orang kepercayaan kerajaan yang diberi mandat sebagai pemimpin wilayah di bawah kerajaan. Bah Guno Sasmito merupakan empu keturunan dari empu Supo Drio. Jadi Bah Guno merupakan generasi empu Majapahit diakini turun-temurun hingga para empu era Mageti. Istilah Mageti diambil dari keberadaan generasi terakhir yang masih ada. Nama Mageti diambil dari seorang perintis wilayah Magetan yang dulu masih berada di bawah Kadipaten Madiun yakni Ki Agem Mageti. Era Mageti dimulai dari empu keturunan ke-14 dari Ki Supo yakni Ki Guno Sasmito. Makam Bah Guno berada di Kompleks Pemakaman Lingkungan Sawahan, Kelurahan Kepolo Rejo, Kecamatan, Kabupaten Magetan, wilayah Magetan Kota. Kompleks makam ini berada tepat di barat Masjid Tiban, Al-Fakih, Bah Guno disebut sebagai Empu Era Mageti I. Nanting keris Mageti karya empu Guno Sasmito merupakan sesuatu yang sangat syahdu, bosku. Cita rasa tersendiri jika nanting keris Mageti sepuh atau Mageti I yakni keris pusaka karya dari empu Guno Sasmito. Dengan nanting mengenal ciri khas keris Mageti sepuh sebagai contoh keotentikan yang bisa dilihat dan saksikan. Yakni baik dari segi material dan garap. Tadi kita sudah mengupas sejarah tentang Mbah Guno atau Empu Mageti I. Mengenai keris Mageti sepuh atau Mageti I, ciri khas material bahan besi perpaduan dari besi Pulau Serani juga karangkidang. Dari cerita Sisik Melik, untuk mendapatkan material bahan besi, bahan baku untuk membuat keris di zaman dahulu sangat susah, sebab belum ada toko besi, toko material, pasar loakan. Untuk mendapatkan bahan untuk membuat sebilah keris, dahulu bukan hal yang mudah. Konon material besi didapat dari hasil pertapaan untuk mendapatkan petunjuk di mana keberadaan material bahan yang dibuat untuk sebilah keris. Dari versi lain yang meyakini hal mistis ada yang menyatakan besi untuk pembuatan keris tersebut, datang dengan sendirinya secara gaib. Keris Mageti sepuh karya, Mbah Guno Sasmito, berdasarkan garap, memiliki ciri khas yaitu, ada odo-odo, geligir sapi, ngepet urang, gonjo batok tengkurep dan gonjo adak ruingan, pasikutan wingit, gagah birowo, pamor lumer, besi pulen, berabu, warna hijau kebiruan, tetapi besi biasa saja, tidak mentol korek, keris Mageti sepuh nyondong lelek, tetapi terkesan gede, gagah, keker, kering, birowo, menunjukkan khas kesatria di jamannya. Tak heran jika Panglima Perang Pangeran di Ponegoro ini, yang juga sebagai empu pembuat keris melahirkan generasi empu Mageti. Ingat perlu diketahui mengenal unsur fisik material juga garap, tentunya terhindar dari istilah keblondrok. Sebab sekarang banyak keris tembakan memakai istilah Mageti yang dijajakan secara online. Bagi yang awam tentu ini, sesuatu banget. Sebab kebanyakan orang bernafsu memiliki keris Mageti yang terkenal gagal birowo juga tergolong keris sakti yang layak di koleksi. Jika tergiur sekedar istilah Mageti tentu yang dimiliki keris Magetinan. Keris Magetinan serupa tapi tak sama. Yaitu keris Kamardikan dibuat di luar trah silsilah empu Mageti. Jika mau memiliki keris Mageti original bisa pesan ke empu Mageti 5. Jadi jelas itu keris Mageti 5 bukan keris Magetinan atau keris mengatas namakan Magetan. Keris pusaka ini tak heran disebut babone keris Mageti, atau mbah-mbahne keris Mageti. Tak heran, jika memiliki keris pusaka ini, bisa menarik keris Mageti lainnya. Sehingga diburu diincar para kolektor agar menarik untuk memoleksi keris Mageti. Hal ini sudah terbukti, sebab saya sendiri juga menemukan jodoh keris Mageti lainnya, dengan merawat keris Mageti sepuh. Bicara segi esoteri, keris Mageti sepuh memiliki suatu energi gaib tersendiri terutama urusan perlindungan, kerejekian, dan jaya kawijayan, serta kedudukan atau kepangkatan. Keris yang langka sebab dibuat bukan produk masal melainkan manual jadi edisi terbatas. Jangankan Mageti sepuh ini, coba bosku pesan di zaman modern saat ini, memesan keris Mageti 5 ke empu teguh kira-kira bisa cepat seminggu jadi tidak. Dan berapa rupiah yang harus Anda keluarkan. Jadi logika menganalisa juga harus digunakan, tidak ada keris murah meriah. Jika pemula mau keris Mageti tembakan, keris Mageti Magetinan, harga 500 ribu bisa didapatkan, bosku, tetapi jangan tanya kualitas, garap dan lain-lain. Onorego Onorupo, bisa searching di grup Tosan Aji Facebook, toko online dan sebagainya, bisa ditemukan keris yang diberi judul keris Mageti. Hal ini sebagai obat memiliki keris Mageti harga murah, siapa tahu ada yang keblondrok dibeli dengan harga mahal. Bongkar Rahasiani, senyum dulu bosku, semua dibuat syahdu, sebab orang maunya murah tetapi kualitas mewah. Keris Mingrat maunya dihargai kelas rakyat, jadi harus bijak menyikapi dengan penggali roso, penalaran logika. Bersama Oma Keris Salatiga kita Sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kawru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam Budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.